Halo pendidikan Indonesia Halo sobat festival studio kali ini kita akan melanjutkan diknot download yang kemarin ya jadi kita akan ada diklot tahap kedua untuk Photoshop penasaran yuk simak video kita kali ini saya buka Photoshopnya dulu kemudian siapkan eh data ataupun project file yang sudah saya siapkan di link deskripsi ada sepuluh ya di sini ada frame tool sampai dengan background.rsl2 dan nanti akan lanjutkan di untuk yang jika ketiga terakhir akan kita lanjutkan dalam waktu ya kita sementara dari folder ke-17 sampai ke-20 dulu itu ya yang pertama frame tool dulu kita siapkan eh kita mulai dari yang bingkai ini kita masukkan oke disini saya ingin merubah fotonya ada di dalam bingkai ini dengan foto yang lain pertama kita buka frame toolnya dulu di sini ada frame tool ini ya tetap pakai yang frame toolnya yang bentuknya persegi seperti ini ah diusahakan untuk menutupin ya ini ya setelah itu kita masukkan foto yang ingin kita masukkan menggantikan yang foto yang lama kita akan ada proses oke sudah selesai nah frame tool seperti itu ya jadi nanti kalau ternyata kurang biasa tetap tinggal diatur saja seperti itu oke ini frame tool seperti itu ya jadi sama aja kalau yang di korel itu ada clip-on itu gambar clip-on ini sama ada clip-on ini sama untuk frame tool seperti itu terus yang kedua saya punya objek tanker disini tanker ini lingkarannya akan saya ganti dengan yang lain objek yang lain kita gunakan yang lingkaran usahakan untuk menutupin ini nah disini kan ada lingkaran di tengah itu bisa akan tertutup untuk yang copy nya ini kalau memang agak susah ya udah gitu lah yang cinta coba dulu jangan tertutup eh pada saat itu oke kita jump out itu kita tinggal masukkan gambar yang akan ditambah eh kurang besar ya kita kontrol T kita perbesar ah ah kita tentu oke hasilnya seperti ini jadi kita merubah gambar copy nya menjadi sebuah pasir ini ya dan di pantai ini oke untuk front tool seperti itu kita lanjut ke yang selanjutnya adalah air dropper tool kita ada burung kakak kera ini nah disini kita ada air dropper tool fungsinya adalah menemukan oke fungsinya adalah menemukan warna yang kita inginkan disini contohnya kita ambil warna merah disini nanti kita tuangkan warna merahnya di background seperti itu bisa kita select objeknya nanti belakang ini kita ganti warnanya menjadi warna merah merah seperti itu kita ambil warna merah tadi ya jadi seperti itu oke lanjutnya adalah spot healing brush tool spot healing brush tool itu yang disini ya disini ada spot healing brush tool kita akan menyamarkan jerawat-jerawat yang ada di adiknya ini caranya kita tinggal atur ukuran berasnya berasnya kita atur untuk jenis berasnya enggak ada ya jadi kita langsung aja kita samarkan warnanya biar jerawatnya hilang oke oke kalau kalian punya jerawat tersebut jauh yang sangat instan sekali menggunakan healing brush tool ini oke dengan sampai kena mata ya jadi akan diturunin dikit menyesuaikan objeknya itu itulah fungsi healing brush tool objek yang lain contohnya ini ya kita punya ini saya mau hilangkan itu bisa kita tinggal naikkan ukurannya ukuran brushnya oh kebesaran tinggal klik aja hilang ketika akan menghilang iya menyamarkan yang ada di samping-sampingnya ini seperti itu oke itu tadi healing brush tool kita lancar spot healing brush tool ya sekarang healing brush tool yang tadi spot sekarang yang healing brush tool saya punya buahnya kita pakai mode yang healing brush tool kita harus alt dulu objek yang ada di sampingnya kita alt dulu kalau kurang besar tinggal dibesarin saja ya jadi kita menyamakan yang ada di sampingnya gitu seperti itu itu healing brush tool tadi yang support sekarang yang healing ya sekarang lanjut ke nomor 15 brush tool oke kita buka gambarnya pastul disini ya sebelumnya kita harus saya perbesar dulu kita harus menyeleksi bagian kakinya tujuan saya adalah untuk menghilangkan kakinya jadi kita seleksi bagian kakinya ini lalu kita tarik saja ke kiri atau ke kanan bebas oke sudah oke sudah selesai gitu ya itu brush tool sekarang kita lanjut umur 16 brush tool oke untuk yang brush tool fungsinya adalah untuk menggambar ya untuk brush tool ini ya kita bisa bisa contohin yang lainnya aja ya biar gak kelamaan oke healing brush tool eh healing brush tool untuk yang brush tool ini ya jadi kita harus menentukan ukuran brushnya dulu oke smoothingnya 100% ini kalau bisa air brush ya langsung saja kita pakai control biar enak oh warnanya belum ya oke warnanya kita ganti warna hitam dulu saya mau menggambar ini ini harusnya 38 aja saatnya menggambar oke agak susah ya menyebabkan nah tapi intinya brush tool itu fungsinya adalah untuk membuat brush kuas ya dalam mati kata kuas menggambar meskipun untuk menyamai kita harus butuh pen tablet bisa menyamai yang ada di belakang susah sekali kalau siapa pakai mouse ini selanjutnya kita akan membahas yang mouse nya keertian gak yang ini cukup kita harus mengembangkan peserta warna hitam oh sorry warna hitam kita buat lengkaran kita warnai putih penuh pakai paint budget pun dah jauh yang brush tool intinya adalah untuk menggambar tapi kamu bisa untuk yang brush tool kamu bisa untuk filter yang lain bisa bisa dan selanjutnya warna akan di hitam dulu ini bisa atau pakai fungsi brush yang lain juga bisa ini ada banyak yang seperti ini bisa jadi ada banyak pilihan brush nya bisa kamu dicoba sendiri untuk brush nya ini juga bisa oke itu ya itu yang brush tool oke sementara akan saya tutup semua dulu kita lanjut fungsi yang selanjutnya adalah nomor 17 pencil tool oke kalau tadi brush itu itu ya kuasa loh pensil ya pensil ya kita tahu fungsi tool itu fungsinya buat apa kita bisa kalau mau garisnya agak apa namanya semut itu bisa pakai ini kalau enggak ya enggak usah contohnya saya mau bikin tanda tangan betul ya kita pakai pencil pakai pencil seperti itu udah itu ya ini pensil kalau mau lebih tipus lagi ya bisa enggak usah memang bikin tanda tangan di photoshop enggak jadi intinya seperti itu kita lanjut nomor 18 stamp tool ini ya stamp ya ini stamp tool chrome stamp tool fungsinya adalah untuk menyamakan contohnya saya ini ada ini buah cherry ya ini saya ambil tekan alt klik bagian yang akan kita copy kita paste kesini tapi kan disini ada bayangan tapi kalau kamu lebih pengennya yang enggak tambah bayangan ya ini akhirnya yang hardtron aja iya seperti itu mau lagi kita stamp itu lagi taruh sini kita ambil lagi sampel kita taruh sini seperti itu itu fungsinya stamp clone stamp tool selanjutnya nomor 19 eraser tool eraser tool itu yang ini ya munculnya untuk menghapus nah kebetulan kalau mau menghapus ininya kita ganti dulu warna background nya kan putih ini kita bisa pakai hardtron biar penghabusannya biar lebih tapi kalau ini positifnya mau dibikin 100% bisa nanti kayak habisnya lebih kuat nantinya jadi kalau mau menghapus tipis-tipis bisa pakai sopron positifnya kita turunkan kita hapus tipis-tipis seperti ini kalau langsung banyak kita bisa naikin pakai hardtron opposite nya kita naikkan seperti ini kita hapus fungsinya adalah seperti itu oke tapi kita bisa mewarnai kok jadi selain untuk menghapus kita bisa mewarna juga pakai kalau warnanya beda ya tapi kan kebetulan ini modenya masih mode grayscale kita ganti RGB dulu seperti itu nanti kita pakai yang sombron sama warna yang bagian ini turunkan turunkan warnanya ganti warna biru gitu udah ya positifnya kita turunkan kayak warna itu ya sempot spray gitu kita bisa ganti warna yang lain kita turunkan oke kita lanjut gambar ke 20 yang terakhir ya background eraser tool ini kita pakai background eraser tool fungsinya adalah seperti tadi yang saya bilang untuk menghapus background cuman apa namanya membuat intinya adalah membuat gambar itu menjadi PNG gitu jadi transparan gitu jadi kalau kita ini kita simpan jadi transparan cuman kalau kalian mau menghapusnya itu lebih rata bisa ketuk foreground agak susah juga jadi perlu kehatian juga biar for background susah jadi intinya untuk menghapus background jadi lebih transparan intinya seperti itu tapi kalau kalian mau cara yang lebih cepat seperti trik yang sebelum kita pakai kita pakai select subject nah seperti ini kemudian kita layer via copy sudah jadi figurnya sudah sehapus tinggal kita simpan menjadi PNG kita coba simpan menjadi PNG oh bisa kembalikan refer kembali ya kita jadikan PNG taruh di desktop oke nanti hasilnya seperti ini oke seperti ini ya oke itu saja pembahasan kita pada kali ini di klub yang kedua untuk basic tool block yang terakhir yang ketiga kita lanjut di lain waktu gitu ya jangan lupa subscribe channel ini jika bermanfaat jika ada kritik dan sarannya tulislah di kolom komentar kita kembali lagi di bertemu selanjutnya bye kembali 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 Terima kasih.